Sayang gak kerasnya kita udah menikah berpalamnya? Udah 2 bulan ya? Udah 2 bulan ya Artis Indonesia memang selalu menjadi bahan pembicaraan publik Karena kehidupannya dari berbagai sisi Mulai dari penampilan, aktivitas, hingga persoalan kisah cinta Semuanya dikepoi sama netizen Namun ternyata ada juga nih kalangan yang tak kalah saing dari artis kapan atas Mereka ini merupakan anak-anak dari Ustadz Kondang Tanah Air Selain berparas cantik dan ganteng Mereka juga banyak menyita perhatian karena berbagai hal Seperti nikah muda yang sangat lazim di kehidupan para pemuka agama ini Hmm siapa saja mereka? Tanpa berbahasa basi berikut ini adalah 7 persona anak Ustadz terkenal di Indonesia Muhammad Alvin Faiz Kenal Larissa Chow? Hmm pasti kenal juga dong dengan Alvin Faiz Muhammad Alvin Faiz atau yang akrab di Sabta Alvin Faiz Merupakan anak pertama dari pasangan Kiai Haiji Muhammad Arifin Ilham dan Yuni Jamaluddin Wali Ia merupakan pria kelahiran 4 Februari 1999 Hmm masih sangat muda kan guys? Baru angka 22 kok? Alvin Faiz ini merupakan salah satu anak Ustadz yang terkenal dengan parasnya yang ganteng Namun selain itu kehidupan pribadinya juga banyak menjadi pembicaraan publik Alvin Faiz sempat viral karena pilihannya untuk menikah muda dengan seorang wanita mualat yakni Larissa Chow Pada saat itu Alvin Faiz masih berusia 17 tahun sedangkan Larissa berusia 20 tahun Nah saat ini lagi-lagi Alvin menjadi bahan bunjingan netizen Soalnya Alvin yang baru saja bercerai dengan Larissa Chow dikabarkan sudah menikah lagi dengan seorang janda Yang bikin gemesnya nih guys Janda yang didikahi oleh Alvin secara diam-diam ini merupakan mantan istri dari sahabatnya sendiri Yakni Zikri Daulai Hmm kayaknya si Doi udah gak tahan jomblo lama-lama nih guys Tapi gak janda sahabat sendiri juga kali ya Pesona putra kedua Ustadz Arifin Ilham dengan Umi Yuni ini tak kalah sayang dengan sang kakak Alvin Faiz Diketahui pria yang akrab di sapa Amir ini lahir pada 21 Desember 2000 Ya kalau sekarang berumur kurang lebih 21 tahun ya guys Amir yang kini menjadi penerus sang ayah untuk mengurus pondok pesantren Azikra Juga sudah menikah di usianya yang sangat muda Diketahui yang menikah dengan seorang gadis cantik bernama Nazira Safa Pada 10 Juni 2021 lalu di Masjid Azikra Sentul Bogor Nazira juga berusia yang sama dengan Amir Dan diketahui merupakan mahasiswa jurusan psikologi di Universitas Mercubuana Jakarta Nah jika kalian biasa stalking Instagramnya Kalian pasti bisa jeles tuh sama keungguan bos madu dan ratu madu ini Bikin jiwa kejombloan mimin meronta-ronta aja deh Adiba Kanza Azara atau yang akrab di sapa Adiba Merupakan putri pertama dari pasangan Ustadz Jeffrey Albuhori dan Umi Pipik Dian Irawati Gadis cantik kelahiran Jakarta 7 Juni tahun 2000 ini juga begitu populer di sosial media Dan banyak berwarna diri di layar kaca Diketahui ia pernah merambai dunia tarik suara dengan bernyanyi lagu Bida dari syurga Yang pernah dibawakan mendiang ayahnya Penampilannya yang sangat apik membuat netizen begitu terbawa dan memberi respon positif atas penampilan Adiba Tapi yang spesial bukan lagunya guys Melainkan penampilan Adiba yang bernyanyi duet dengan Shakir Daulai Yang dinilai penuh kemestri dan penuh penghayatan Sontak penampilannya ini banyak dipuji hingga mendapat respon positif dari netizen Saking umumnya nih sampai-sampai ada loh yang menjodoh-jodohkan Adiba dan Shakir Daulai Wah kalau mimin sih, yes Sama-sama cantik dan ganteng Serta sama-sama jago nyanyi Memayang kan bisa kolaborasi terus Abizar Al-Ghivari Kalau yang tadi anak pertama Nah yang berikut ini adalah anak kedua dari Ustadz Jeffrey Al-Buhari dan Umi Pipik Nama lengkapnya adalah Abizar Al-Ghivari dan Akrab di Sapa Abizar Pria muda ini merupakan aktor sekaligus penyanyi Yang lahir pada 13 April tahun 2001 lalu Anak Ustadz satu ini terbilang cukup cepat bergabung ke dunia entertain Ia memulai debut ke artisannya dengan menjadi seorang penyanyi Yang tergabung dalam grup musik di Uncombs Namun tak hanya menjadi seorang penyanyi Abizar juga merambah dunia seni peran Dengan bermain film, sinetron, hingga seri web Beberapa judul yang pernah dibintanginya Yakni ada cinta di SMA, Insya Allah Surga, dan di antara sunyi Akhir-akhir ini Abizar terlihat semakin mempesona Dengan penampilannya yang gondrong dan berkumis tipis Ia juga semakin gagas sejak menggeluti hobi barunya Yakni mengendarai motor gede atau moge Wah kalau lihat yang ganteng gini Mimin selawatin dulu aja deh Wirda Salama Uliya Mansur atau yang akrab di Sapa Wirda Mansur Adalah putri sulung dari Ustadz Yusuf Mansur Gadis cantik ini diketahui lahir di Tangerang pada tanggal 29 November 1999 Sebagai anak pertama dari lima bersaudara Wirda terbilang sangat mandiri dan multitalenta Terbukti dari pilihannya untuk merantau jauh di Amerika Serikat Untuk menempuh pendidikan Now for you information, Wirda adalah penghafal Al-Quran 30 Juz Masya Allah Salatin dulu yuk, siapa tau besok-besok bisa nuler Ia juga dikenal rajin berbagi motivasi kepada kaula muda Untuk belajar agama dan menghafal Al-Quran Tanya itu meski masih berusia cukup beli ya Wirda Mansur juga diketahui sudah membintangi beberapa film Menulis dan menerbitkan beberapa buku Hingga memiliki perusahaan rintisan sendiri Wah, keren kan guys? Masih muda, tapi hidupnya udah sangat produktif Beda banget deh sama Mimin Kumi Mansur Kalau yang tadi anak pertama yang begitu multitalenta Anak kedua Ustadz Yusuf Mansur ini juga tak kalah menarik Gadis cantik bernama Kumi Rahmatalkulup ini Sering muncul menemani sang kakak Wirda Mansur Ketika mengisi berbagai acara Tidak hanya itu Ia juga beberapa kali terciduk bersama sang ayah di layar kaca Sebagai saudara kandung Tentu saja penampilannya tak beda jauh dengan Wirda Mansur Yang diketahui sudah berhijab sejak kecil Selain itu, ia juga sering membagikan foto berdua dengan sang kakak Di usianya yang masih sangat belia Yakni 15 tahun Ia juga mengikuti jejak sang kakak untuk menulis Diketahui, ia pernah menulis sebuah buku Yang berisi tentang keresahan hati dari para followersnya Ya, singkatnya mungkin berisi motivasi Serta inspirasi bagi siapapun yang membacanya Wah, sepertinya Kumi cocok banget nih Dijadikan teman curhat Al-Hasan Ali Jaber Pria yang terakhir ini adalah pria berdaerah Arab Al-Hasan Ali Jaber merupakan putra sulung dari mendiang Sheikh Ali Jaber Dengan istri pertamanya, Umi Nadia Hasan dianggap sosok yang begitu mirip dengan ayahnya Ia ini memiliki pembawaan yang tenang dan bersahaja Sejak kematian sang ayah, namanya sempat menjadi sarotan Karena pernyataan spontan Ustadz Yusuf Mansur Yang menyebutkan keinginannya untuk menjodohkan Hasan Dengan putri sulungnya, yakni Wirda Mansur Kalimat Ustadz Yusuf Mansur kepada Hasan Kira-kira seperti ini guys Dijodohin sama Wirda aja kali ya Namun Hasan yang emang dari sononya begitu sabar Hanya terlihat senyum tipis di balik maskernya Tapi setelah diwawancarai lebih lanjut oleh Ari Untung di channel Youtubenya Hasan mengaku setuju jika ingin dijodohkan dengan wanita baik seperti Wirda Nah, gimana guys? Menurut kalian cocok tidak? Pasti cocok lah ya Uang sama-sama keren gitu Jangan lupa like, share dan subscribe ya